Salah satu tempat utama yang bisa didatangi adalah Makam Sunan Muria. Makam salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa ini memang berada di bagian puncak Pegunungan Muria. Kudus, kota kecil yang terletak di sebelah timur Semarang ini terkenal sebagai penghasil jenang yang legit. Tapi tak cuma itu, kota ini ternyata juga tersohor sebagai salah satu tujuan wisata ziarah bagi umat muslim. Di kota ini memang terdapat masjid dan menara peninggalan Sunan Kudus salah satu anggota wali Songo. Nah, saat berkunjung ke kota Kretek ini, saya mencoba untuk menyambangi wilayah Pegunungan Muria. Pegunungan yang terletak di sisi utara kota Kudus ini ternyata memiliki beberapa tempat wisata yang cukup menarik. Salah satu tempat utama yang bisa didatangi adalah Makam Sunan Muria. Makam salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa ini memang berada di bagian puncak Pegunungan Muria. Untuk mencapai tempat tersebut, pengunjung bisa berjalan kaki atau menyewa ojek dengan harga Rp6.000 sekali jalan. Makam Sunan Muria berada di dalam masjid yang juga dibangun pada masanya. Karena itu, saya dan pengunjung lain diwajibkan melepas alas kaki sebelum masuk ke kompleks makam ini. Ternyata tidak hanya makam Sunan Muria saja yang ada di sini. Ada pula makam keluarga dan beberapa sahabat Sunan Muria. Meskipun makam utama tidak dibuka setiap saat, kompleks makam ini tak pernah sepi dari pengunjung. Makam Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Muria ini hanya dibuka pada hari-hari tertentu pada Penanggla Jawa, yaitu hari Rabu Kliwon, Kamis Legi, dan Jumat Pai. Di luar hari tersebut, para pesiara hanya diperkenankan berdoa di sisi luar makam. Sebagian besar pesiarah yang datang ke makam ini biasanya meminta anugrah dan berkah Tuhan melalui sosok Sunan Muria yang dianggap suci oleh umat Islam. Setelah memanjatkan doa, para pesiarah diperbolehkan meminum air dari gentong khusus peninggalan Sunan Muria. Gentong ini dipercaya keramat dan bisa membuat awet muda bagi siapapun yang minum airnya. Hal ini pula yang diyakini oleh Sri Setiawati. Doa berjaga, itu kirim doa sama orang yang sudah meninggal. Ada termonat? Ya semoga selamat. Selamat. Warga Sakinah. Sebelum pulang, saya sempat tertarik dengan para pedagang di sepanjang jalan menuju kompleks makam. Kayu bercorak batik seperti ini menjadi benda utama yang banyak dijual di sini. Apa ini mbak? Penolak tikus mbak. Penolak tikus, serius? Bisa? Ya insya Allah. Namanya apa? Kayu Nagamurian. Nagamurian. Berapa ini? Satunya seribuan. Seribu? Ya. Di sini ada kayu Nagamurian. Kalau berdasarkan mitos masyarakat sekitar ini sih, ini bisa untuk penolak tikus, kecoa, dan serangga lainnya. Tak lupa saya juga membeli buah parijodo. Buah berwarna merah jambu ini diyakini bagus bagi kesuburan perempuan dan kesehatan janin. Soal rasa, jangan kaget ya. Asalnya asem banget. Seperti yang dilimbing muluk. Hmm, meskipun singkat, kunjungan saya kali ini takkan saya lupakan. Mungkin kali lain giliran Anda mencoba. Tepat. 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 Tepat.